Kembali di Sampai Indonesia Pagi, Saudara saya Radisa Putro. Seorang siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi korban perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelasnya sendiri hingga mengalami patah tulang. Ironisnya penganiayaan terjadi hanya karena pelaku tidak terima ditetap korban di sekolah. Korban yang merupakan siswa kelas 7 di salah satu SMP di Banyuwangi, Jawa Timur mengalami patah tulang di bagian lengan kiri dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain patah tulang, korban juga mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya akibat dianiaya kakak kelasnya saat di sekolah pada Jumat lalu. Kasus bermula dari House Pele, di mana pelaku tidak terima saat dilihat dan ditatap matanya oleh korban saat berada di kelas. Pelaku yang tidak terima langsung menghampiri korban saat berada di toilet dan menganiaya korban. Ditemukan patah yang disitu akibat benturan sesuai dengan visum yang dari awal dan juga untuk apa namanya dari hasil rongsennya. Di pergelangan apa? Di pergelangan tangan kiri. Tangan kiri. Ya, seperti itu. Patahnya apa kan ada dua tulang itu Mas? Ya. Apa salah satunya atau semuanya itu? Bagian yang lurus dengan ini. Yang lurus dengan jari kelinking kemudian ada lukanya juga yang disitu selebar 4 cm. Kita tanyakan informasi lebih lanjut tentang kasus penganian siswa SMP ini kepada jurnalis Kompas TV Enot Sugiharto di Banyuwangi Jawa Timur. Enot, bagaimana kondisi terakhir siswa korban perundungan sejauh ini? Ya, selamat pagi Radhi dan juga saudara. Apasanya terjadinya perundungan yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Banyuwangi Jawa Timur hingga pagi hari ini, korban inisial RDA 13 tahun masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Belambangan. Di mana dari hasil pemeriksaan medis, korban ini mengalami sejumlah luka dan mengalami patah tulang dan kemarin juga telah dilakukan operasi dan hingga hari ini masih menjalani perawatan. Perundungan ini terjadi berdasarkan informasi yang kami terima. Ini di, apa namanya, kronologinya cukup sepele karena di mana korban bersama pelaku ini yang saat berada di sekolah tidak terima saat korban memandang atau melihat pelaku saat di kelas di mana akibat insiden tersebut atau kesalahpaham tersebut saat korban berada di toilet dihampiri oleh terduga pelaku ini dan langsung dihajar atau dianiaya di toilet. Namun kejadian penganayaan ini tidak terjadi sekali atau di sekolah saja. Namun saat dipulang sekolah, saat korban ini hendak meminta maaf kepada terduga pelaku ini justru mengalami kekerasan kembali dan korban dihajar oleh terduga pelaku hingga mengalami patah tulang di bagian lengan kiri dan sejumlah luka lainnya. Dan kronologi atau kejadian ini bisa terungkap karena korban yang mengalami luka-luka atau habis dianiaya ini melaporkan kepada ibunya dan langsung menindaklanjuti. Dan saat ini kasus ini tengah diproses, diselidiki oleh pihak pemeriksa Banyuwangi dan sejumlah sakti diantaranya korban dan juga pelaku telah dilakukan pemeriksaan. Radhi. Ya, tadi Anda menyinggung juga proses hukum. Nah, apakah korban sudah melapor ke polisi dan sejauh ini polisi menangani kasus ini sudah memeriksa siapa saja, Enot? Hingga pagi hari ini korban yang diwakili oleh orang tua korban ini telah melapor ke polisi Banyuwangi dan informasi yang kami terima dari Satra Krim Bosa Banyuwangi telah memeriksa sebanyak lima orang sakti diantaranya adalah korban terduga pelaku dan teman-teman korban setelah pelaku saat terjadinya penganiayaan. Baik, terima kasih Enot Sugarto melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur.